Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah membiarkan untuk membiarkan jenggot yang tumbuh di dagu kita Nah selama dalil tersebut tidak ada yang mengkaitkan Maka hukum asal jenggot itulah dibiarkan, tidak dipotong Ya kecuali Rasulullah mengatakan Biarkanlah jenggot kalian kecuali dengan batasan tertentu Kalau seandainya melewati batasan tertentu Maka bolehlah kalian potong Nah selama tidak datang dalil Pengkhususan dari Nabi kita SAW Tentang perintah beliau untuk membiarkan jenggot Maka kembali kepada hukum asal Biarkan jenggot kalian Walaupun disana ternukilkan dari Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhu Yang mana Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhu Beliau berisytihad Yang memotong ketika jenggot itu sudah satu genggam Dia potongnya bukan disini Potongnya disini Segepal tangannya Itu teriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhu Dan ini adalah istihadnya beliau Namun kalau seandainya ada orang mengambil jenggot Mengikuti dari Qulnya Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhu Maka layungkar alih Tidak diingkari Tapi kalau seandainya dia membiarkan Maka itu lebih baik Sesuai dengan tuntunan yang dihajarkan oleh Nabi kita SAW Wasallam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya